Pada tanggal 15 Februari 2017 nanti, pil KADDKI akan diikuti oleh 7,1 juta pemilih yang akan memberikan suaranya di 13.000 TPS. Hasil penghitungan real count resmi KPU baru akan keluar 12 hari kemudian. Real count, tapi lama. Berbagai lembaga quick count yang melakukan prediksi berdasarkan sampling 2% biasanya menghasilkan quick count yang berbeda-beda. Quick, tapi tidak real. Apakah ada yang menyediakan real count dari semua TPS? Bukan berdasarkan sampling, tapi yang quick? Dengan bantuan Anda para relawan mata rakyat yang merekam hasil dari seluruh 13.000 TPS akan memberikan hasil penghitungan yang real, tapi quick. Hanya beberapa menit setelah TPS ditutup. Bila Anda memiliki smartphone dan bersedia menjadi relawan yang akan mengawal penghitungan hasil pil KADDKI yang jujur, adil, dan transparan, kami ajak Anda menjadi isaksi mata rakyat. Download aplikasi mata rakyat, dan daftarkan diri menjadi isaksi. Kami hanya akan menerima 3 pendaftaran isaksi pertama untuk setiap TPS. Sebagai isaksi, Anda bertugas mengupload hasil akhir pil KADDKI dalam bentuk angka dan foto lembaran tabulasi yang akan digeotek dengan koordinat GPS dari TPS Anda. Dan Anda juga bertugas mengvalidasi hasil isaksi dari TPS lain. Proses saling mengvalidasi oleh sesama isaksi secara acak ini akan menjamin keabsahan data yang terkumpul sebelum direkap menjadi hasil pil KADDKI penghitungan cepat tidak resmi yang dapat dilihat melalui mata rakyat dan dilihat oleh publik melalui beberapa media online dan televisi. Download aplikasi mata rakyat dan ajak juga teman-teman Anda. Ingat, mata rakyat hanya akan berhasil bila kita mendapatkan isaksi di setiap 13.000 TPS. Mari kita menjadi warga DKI yang demokratis, bertanggung jawab, dan modern dengan menjadi isaksi mata rakyat dengan moto I vote, I count, I share. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.